Halo sahabat semua, dalam video kali ini kita akan menjelajahi keindahan budaya Indonesia melalui keajaiban yang disebut dengan batik. Begitu, indahnya Nusantara ini atau Indonesia ini yang terkadang digambarkan dalam kain batik. Di mana batik ini bukan hanya sekadar kain indah yang dikenakan, tetapi juga sebuah seni yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Indonesia. Setiap motif batik memiliki cerita dan magma tersendiri, merefleksikan keberagaman budaya yang kaya di Indonesia. Tidak hanya di dalam negeri, ternyata batik Indonesia juga telah meraih pengakuan internasional sebagai warisan budaya dunia. Nah, batik juga merupakan salah satu komoditas ekspor yang sering diekspor ke luar negeri. Salah satunya ada Eropa, Amerika Serikat, dan juga Jepang. Ternyata, di luar negeri sana memiliki minat besar terhadap batik khas dari Indonesia negara kita. Dalam video ini juga, kami dari kelompok tujuh akan mempersembahkan mengenai proses atau simulasi ekspor produk batik dari Indonesia. Selamat menyaksikan! Selamat siang semuanya. Kita tahu ya bahwa International Expo ini sangat penting. Saya ingin mendengar ide-ide tentang produk yang akan kita pamerkan dan negara mana yang akan menjadi target atau sasaran atas produk berkualitas ini. Baik, menurut saya, saya pikir produk andalan kita itu yakni batik tradisional, semi-modern, dengan menghadirkan khas Nusantara, Indonesia kita sendiri. Dengan tujuan negaranya yakni ke negara Eropa, karena negara mereka sudah menunjukkan minat pasarnya yang tinggi. Saya sangat setuju sekali, sementara itu kita juga dapat mempertimbangkan untuk produk lain di SD Tenggara, karena permintaan di sana itu sedang meningkat. Bagus, sekarang bagaimana dengan promosi atau pemasaran yang akan kita lakukan, apa yang kita bisa tawarkan untuk menarik perhatian pengunjung ekspor? Kita menawarkan diskon khusus di saat ekspor, lalu kita juga bisa memberikan sampel secara gratis, itu bisa menciptakan bas di stand kita. Bagus, pertimbangkan juga penggunaan media sosial untuk memperluas jangkalan promosi kita, apakah ada saran lain dari tip? Mungkin kita bisa mendemonstrasikan produk untuk menarik perhatian banyak orang. Ide yang sangat bagus, mari kita susun rencana lebih rinci, dan pastikan bahwa kita memiliki strategi yang kuat untuk mencapai kesuksesan di International Expoing. Terima kasih telah menonton! Saya sangat tertarik dengan produk Anda, bisa Anda menjelaskan keunggulan dan informasi lebih lanjutnya? Nah, tentunya produk kami ini didesain dengan teknologi terkini dan berpama tinggi, yang mempunyai keunggulan, simpel yang elegan, inovasi, dan juga desain yang mencapai keindahan dalam semesta ini. Oh, sangat menarik. Kalau begitu, saya ingin memesan sejumlah produk ini untuk pasar kami di negara Eropa, bisakah kita membuat kontrak dan juga melanjutkan bagaimana mekanisme pembayaran setelah pemirimannya? Baik, tentu kami dapat membantu menyusun kontraknya yang mencakupi dari jumlah, detail produk, dan juga tipe tinggal lainnya. Nah, selain itu juga, kami dapat membantu opsi pembayaran juga dalam pengiriman. Baik, saya setuju. Mari nanti kita susun kontraknya dan saya akan mengirimkan informasi pembayaran selanjutnya secara cepat. Baik, saya akan susun kontraknya. Terima kasih atas menonton Anda. Semua produk kami ini sesuai dengan aplikasi Anda dan juga mencakupi terhadap pasar Anda. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat duduk. Baik, terima kasih. Ada yang bisa dibantu, Bu? Baik, Bu. Di sini saya ingin membuat letter of credit untuk pembelian produk dari luar negeri, yakni dari Indonesia. Apakah bisa membantu? Tentu. Kami dapat membantu dengan proses tersebut. Untuk itu, silakan berikan detail transaksinya untuk informasi bank produsen. Baik, ini untuk segala informasinya sudah ada di sini. Selanjutnya, kami akan menerbitkan untuk letter of credit sebagai janji pembayaran. Untuk itu, Anda perlu memberi tahu penjual dan kami akan menghubungi bagian edisi simpan. Baik, terima kasih. Kemudian, apa yang harus saya lakukan jika letter of credit tersebut sudah diterbitkan? Setelah proses letter of credit diterima oleh produsen, mereka dapat memulai untuk proses pengirimannya dan kami juga akan memproses pembayaran saat dokumen sesuai dengan persyaratan dalam letter of credit. Saya akan menyediakan informasi selanjutnya dan nanti saya akan menghubungi Anda lagi selanjutnya. Jangan masalah, kami siap untuk membantu. Untuk itu, jangan teragam menghubungi kami jika ada pekerjaan lebih lanjut. Selamat berteransi. Selamat siang. Saya ingin menginformasikan bahwa saya sudah membuat letter of credit. Terima kasih atas informasinya. Kami akan memulai konfirmasi dari edisi simpan. Siap untuk melanjutkan proses pengiriman. Selamat siang. Kami dari pihak bank, apakah benar ini dengan PT-PT antar internasional? Di sini kami ingin menginformasikan bahwa kami telah menerima informasi mengenai letter of credit dari e-swing bank. Siap, Bu. Ya benar, dengan saya sendiri dari PT-PT antar internasional. Baik, terima kasih atas konfirmasinya ya, Bu. Halo, Pak. Kami ini sedang membutuhkan bantuan mengenai pengiriman produk ke luar negeri. Apakah Bapak bisa melakukan? Tentu kami siap membantu. Apakah Anda memiliki preferensi infoterm untuk pengiriman ini? Cip, mungkin akan cocok. Nah, bagaimana proses selanjutnya, Cip? Kami akan mencari kapal yang sesuai dengan kebutuhan Anda, kebutuhan pengiriman CIF. Setelah itu, ada akan biaya tambahan yang meliputi biaya pengiriman, asuransi, dan biaya masuk. Nah, baik. Berapa perkiraan biaya dan dokumen yang diperlukan? Biaya akan tergantung pada rote dan jenis pengiriman. Untuk dokumen, Anda perlu menyiapkan invoice komersial, packing list, deal of planning, dan dokumen FABN. Baik, terima kasih atas informasinya. Kami setuju dengan Cip Anda dan siap melanjutkan dengan perusahaan Anda. Apakah langkah selanjutnya? Sangat baik. Langkah selanjutnya adalah mengonfirmasi pesanan Anda. Dan kami akan mulai mengatur pengiriman. Kami akan memberikan estimasi biaya dan detail proses FABN. Setelah semua terkonfirmasi, akan kami proses pengiriman barang. Saya mengerti. Kami akan menunggu estimasi biaya dan konfirmasi. Terima kasih atas bantuannya dan kebiasa manik. Tidak masalah, kami senang dapat membantu Anda. Kami akan memberikan update secepat mungkin. Jika ada pertanyaan tambahan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Semoga pengiriman barang Anda berjalan lancar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!